ini ayat paling populer di damal dalil ini ayat paling populer di damal dalil yang memaksakan khilafah berarti Allah janji tiang mu'min itu bakal menjadi khilafah ini di bumi, kata tiang-tiang riin menguasai bumi saya terang tahu maknanya khilafah khilafah itu maknanya kepemimpinan jadi kalau kata khulafah ya khulafah itu maknanya mengganti pengganti A, diganti B, B, diganti C itu menjadi khilafah yang jelas hampir semua ulama ini sepakat janji Allah itu orang kudus ini jadi janji Allah itu orang kudus ini jadi kesusunnya itu orang kudus ini terus ini kalau ngaji model kiai kuno ini nganggut dalil seorang kemrungsung nganggut dalil kanji nabi riin sallallahu alaihi wasallam ini riin zaman sugeng ini kalau hanya ngomong yang berdasar hadis nabi zaman sugeng pas perang kondak perang paling berat itu perang parit jadi di daerah ini perang ahzab dalam bahasa koran disebut perang ahzab ahzab ini jama'i khizbun khizbun ini ku koalisi koalisi mergora wajar wang nasroni koalisi wang yahudi koalisi wang musyrik mekah merangi kanji nabi terus ilang-ilangnya yahudu koibar ambil nasoro nazron ambil musyriku mekah itu tiga kekuatan besar bersepakat merangi kanji nabi padahal biasaan itu yang yahudi yang menilai satir nasoro ala shayi wang nasoro ini keyakinan nilai satir yahudu ala shayi ini orang kudus ini tapi karena mereka berkepentingan ngelawan kanji nabi berkoalisi disebut perang ahzab jadi ini tarikh istilahnya perang itu kondak walah hasil akhirnya kanji nabi musyarakat dari sohabat tidak mungkin secara teori tidak mungkin menghadapi ahzab terus salman al-farisi usul dan kondak kondak itu semacam parit besar yang ukurannya kuda terbaik pun tidak bisa menculot zaman itu karena pesawat tempur ukurannya kuda terbaik tidak bisa menculot kondak nah terus ketika ada melpari itu ada batu batu besar ini keiling-iling ketika itu wang islam yang terdata ini ada jumlah muslim zaman itu sekitar 14.000 yang ikut perang sekitar 3.000 nah itu ketika niku terus ketika ada batu dibongkar tidak bisa terus ada sohabat matur rasulullah ya rasulullah itu ada batu yang tidak bisa dibongkar padahal kedalaman kondak bergantung batu itu bisa dipecahkan nah teruskan cik nabi ini itu medun ya darang sulatasar kemudian sulatasar kotok masal jadi nabi itu tidak sulatasar medun nyileh kapak yang dipegang sohabat itu tidak ada nanti kok itu detail sampai nanti kalau tidak detail nanti salah paham nyileh kapak nabi tidak bawa kapak sendiri minta kapak salah satu sohabat ini gantung ini sehingga pemecah batu ini bodem orang ini dinamit tidak ada dinamit disini bodem nah ketika dipecah nabi itu keluar sinar yang menghentikan nabi terus nabi gue ini nabi menghentikan ini lataftahunna kaisor hatta lah kaisora ba'dah walaftahunna rum hatta lah rumah ba'dah wah pas aku mecah itu sinar itu sam sam ini saat ini Palestina, Libanon termasuk sam sedang walaupun munafek malah huyuk huyuk yang disitu ya banyak orang munafek pikirannya muhammad mangan ya kangen kok ambisi ngalahnya romawi zaman itu sam ini dibawah cengkraman romawi itu bahasa kitab kuno menggunakan romawi maknanya tritorial romawi yang ada di sam sam ini otoritasnya dari romawi ini romawi vatikan tapi yang dimaksud romawi di palestina ini ada israel tidak ada bangsa kalau di israel di palestina kalau di palestina di palestina di israel itu nabi tidak sampai bercerita bukti rakyat susu itu penting walhasil nabi nganti kapundut itu ya sam tidak kunjung terbuka jadi kalau orang memaksakan khilafah sekarang kudusa itu itu zaman nabi nabi asdokul koilin wawak asdokul masdok nabi setelah kapundut itu ya tidak ada sam dibuka masih normal-normal saja tetap orang islam hanya hidup di kawasan putih medina oke tapi nabi sempat guyon jadi nabi itu senang guyon surakoh ben sam kan ngerti tidak kesusu intinya nganti nabi kapudut itu sam belum dibuka belum putihat dengan bahasa kita sam belum putihat jadi fathu mekah sam itu dari apa? putihat tapi nabi sempat guyon ada surakoh surakohnya orangnya rondeh yang tahu mata ini nabi tiga kali tidak sidang yang terus amplis jadi nabi ya surakoh aku senang sempat tidak mengganggu mahkotani raja romawi ya surakoh itu ya iman tapi rapat dipercaya tapi ya iman tidak senang mawan iya lucu sempat tidak mengganggu mahkotani romawi lucu di depan sokapot banyak yang dengar khadis itu mutawatir ya tidak tahu nabi ini walhasil walakwali zaman era sehidina umar sam itu ditahulkan umar rojo romawi ini panglima perang ini kepelayu pas kepelayu ini mahkotanya itu ceblok ini artinya orangnya nabi yang asadikul mas dekwai pas janji tidak menangi kejadian menanginya era umar padahal umar dari khalifah rolas tahun abu bakar patang tahun anggapnya rolas dalam papat berarti 16 tahun ini orang yang ngodro khilafah jadi orang islam menang sedangkan bongsomunin ini orangnya 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 berhasil ini terus nabi di sisi humoris ketika mahkotanya surat naga umar ya umar sesuai dawe nabi mahkotanya berkata bertatahkan berkata nabi aku surat di depan sohabat saya tidak saya 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 melaku pantes melaku saya 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 cek saya 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 nganggur apa? aku tak ngomong, ngadung kiri kan sampai dikeluhkan ke tuala bareng diguyuh-guyuh terus Umar sempat kuyuh coplok ya Surakoh, ikhlaq ya Surakoh coplok, orang dari Surakoh ini dari Nabi Sejatahku jadi yang nganggur kuduh jadi di depan sobat Umar kuyuh, ya Surakoh Nabi hanya ada, aku nganggur aku berdua jadi aku coplok, aku didal dengan asetnya, betul, mal akhirnya dicopok, didal, walaupun walaupun didal itu hebatnya Umar nah intelijen intelijen Romawi itu gak, apa panglima Islam bisa ngalahnya Romawi aku nanti datang ke Medina aku ingin roh dikjaya ini panglima Umar aku bisa ngalahnya Romawi ternyata yang mencet di gulai Rana, yang dindir Rana bersama sahabat Aina Amirul Muminin ini yang jenis rojul islam ini ini Aina Malikul Muslimin pertanyaannya gimana Raja Islam Hahuahana itu lah orangnya orangnya itu orangnya itu turun di Surakoh jadi orangnya itu di Istana orangnya itu bergabung di Kursi terus turun itu itu, gak percaya ya itu gak ngerti aku orangnya itu orangnya itu bareng digugai yang lainnya itu yang lainnya itu Raja yang ngalahnya Romawi itu kan yang lainnya itu yang lainnya ya itu anak umum yang lainnya itu roh dikjaya dikjaya yang lainnya akhirnya Romawi itu kalah itu di Palestina terus sehingga yang ini kita kelahiran Majid Aksa itu itu kelahiran Majid di Kudungan Telkulau, mulai dari sejarah ini Mejid itu sudah mencoba orang bangunan mereka tidak Mejid itu maknanya bangunan Mejid itu zaman Nabi Songkau Mejid Akshay itu sudah merupakan Mejid mereka Mejid itu awal didesain bangunan era Syedina Umar nah ini terus pentingnya ideologi zaman itu ada ahli kitab jadi Kakbul Ahbar itu tidak ada mulai orang itu selain ngalih mengalah orang kafir itu ada ideologi fakir harus kita jaga karena jantung ilmu yang kadang itu tidak cocok tapi harus kita jaga Nabi Riyan kita berikan sholat Mada Betul Maktis 16 bulan ini rata-rata riwayat itu 16 bulan sampai 17 bulan mereka mulai setiap bulan karena orang yang ceritakan itu last tahun itu sudah tahu ngaji kalau khilaf itu mau pilih last tahun sampai 16 kalau yang ketujut last tahun itu sudah bisa ngaji kita lalih, lalih apa-apa Kakbul Ahbar itu yang Yahudi yang masuk Islam masyur kan Al-Hadith Susani An-Ka'bil Ahbar masyur Kakbul Ahbar masyur sehingga Syedina Umar untuk menentukan posisi majid itu tak kok Kakbul Ahbar coro kue coro kue coro kue coro kue majid itu api-api padahal akhir hayati Nabi itu akhir hayati Nabi itu sholat mungkin mada Kakba yang terkenal yang ada majid tidak haram itu sehingga mengambil khajar aswad butuh Mbak Irvi ini paham sehingga halan wal lian naga kebelatan terdoha Kakbul Ahbar pintar Syedina Umar masih diakali jadi diakali itu ya oleh Kakbul Ahbar ya oleh soleh tapi itu kepentingan Umar ketika pg majid itu konegurinya majid aqsa jadi misalnya majid aqsa itu kulan kulan sholat mereka rasanya wadup mereka kulan jadi konegurinya majid gurinya shokrah semoga waktu yang dikirat nabi itu shokrah tidak apa shokrah yang lain kalau majid gurinya shokrah jadi kalau islam sholat otomatis ya madab shokrah ya madab Kakbah jadi sediakan dikakbul Ahbar khas yahudi khas islam tidak jadi untuk lor lor paham jadi kalau majid shokrah shokrah dan sholat meskipun ya madab umar miso miso wailak jajah utak kemujik yahudi wak padum aku ben madab shokrah benih koyok yahudi wak umar orang aku bangun majid sampai mungkuri shokrah tenan maksudnya majid umar dan majid aksan itu madab ka'bah mungkuri shokrah jadi nasib shokrah dibokong sholat gara-gara umar bermoh berbau-bau yahudi waw kodok yang ini masjid umar itu mungkuri shokrah maksudnya kalau balistina sholat shokrah perkara ini bentau sholat tidak mungkuri shokrah tapi sholat di masjid umar saya dina umar tapi sampai sampai di masjid aksan sholat mungkuri shokrah itu umar sangking curiganya nak kabul akhbar jik kecampuran utek yahudi yahudi yang kumat usul kok ngono terus tinggok faham dan sejarah itu nabi rahmen terus 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 cerita yang parah menih wala taftahun al-kostantinople kostantoniah kalau dalam bahasa arab itu diriwayat imam bukhory tahun rongatus hijriah itu tidak kunjung ono futuhat nganti pangeran fatih sekitar tahun 700 hijriah 600 tahun sholat kanji nabi muhammad sallallahu alai sallam kira malah 800 tahun kostantinople itu turki faham jadi sangkau didawano nabi imam bukhory rawine tahun rongatus hijriah dibuka sekitar tahun 700 800 hijriah ayo saya ini kalau kesusuh khilafah menang saya nabi mawan yang as-saudikul mastuk dibarengi jebril mawan tidak berhentikan ini terrealisasi kadang 600 tahun 800 tahun itu dibuka zuriyah saidina usman ketika pemerintahan ottoman dibuka konstantinovel mulanya mencet biru turki jadi mencet al-fatih mencet apa al-fatih mencet membuka pangeran fatih min zuriyati saidina usman jadi itu kesusuh seles kesusuh anaknya karmen bokarlan mondok jadi kiai kiai latihan kan bapak kiai jadi rasa kesusuh seles anaknya kiai putus sulamak terus putunannya kaliber tidak tebak tapi kesusuh tetap berkoro pokoknya bangsa kesusuh kecuali anak kiai soleh pengaruh sekedar ini tidak apa-apa tapi sing offer-offer itu mesti kepleset berkoro kesusuh 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 rapik jadi faham maksudnya kalau menceritanya ada janjian nabi yang telan bulat-bulat kudus itu kudus itu kawanan manusia khulikol insa numin ajal manusia senang ini kesusuh buktinya kebuka konstantinopel itu 600 tahun ini menggunakan khilaf islam kudus menang itu kudus diterap pokoknya sekudus ini saya 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 itu pentingnya ngaji ini roh data ya roh data pun faham itu terus ya Allah ya janji janji ini Allah benar saya bakal menguasai itu menguasai itu orang-orang kafir jadi kesingkir ya saya itu Mekah itu zaman nabi kapundut medina aksarunas itu kafir orang kok nabi pas kapundut mayoritas muslim itu mayoritas yang medina itu semua kafir orang ditulis sara ibu khori itu zaman nabi kapundut itu orang islam resmi 114 ribu penduduk jutaan baru 114 ribu sohabat badar sekitar 315 jadi sohabat badar dari perang badar itu 315 hijrah nabi itu 14 ribu kira-kira kapundut pas nabi kapundut orang muslim sekitar 114 ribu itu ditulis oleh sohabat oleh pakar-pakar tareh itu janji Fathu Syam yang ada Sidina Umar Fathul Konstantinov Perkostantiniyah ada ini apa? pangeran Fatih mulai ini terkir terkir jadi ada ada ini sekian peristiwa digasak sekian peristiwa saya nanti cerita ini dinasti Umayyah itu pada akhir akan kalah kalah dari dinasti Abbasiyah walaupun ketika mau runtuh dinasti Umayyah itu melahirkan anak jenis Abdurrahman Dakhil Abdurrahman Dakhil itu biasa anak Erojo anak pemimpin itu ambisi melayu melayu ngulon terus untuk Maghrobi Maghrobi disebut Maroko Kasablanca dasar anak Erojo turunan Bani Umayyah pimpin perantauan itu negara sudah di Erojo Andalusia Kurtubah Kurtubah Andalusia yang di Sepanyol yang di Sepanyol itu ditaklannya Abdurrahman apa akhirnya Andalusia nanti melahir orang Al-Malem terus Ibn Malik yang orang Al-Fiyah Al-Andalusia Imam Kurtubis yang terkenalkan Kurtubah Sepanyol terus ngarang Satibiah kira asap ah yang butik itu baru ambisinya Abdurrahman dahil ini Gus Wahid Gus yang terkenal lebih Gus edan kesemsem kesemsem edan kemendiana kondang Abdurrahman dahil jadi Gus jadi Abdurrahman dahil hasil jadi Presiden terus terus orang dari ini Abdurrahman wahid putra Pak wahid jadi Abdurrahman dahil Gus Wahid kesemsem di biografi Abdurrahman dahil tapi tidak jeneng Mustafa jadi Nabi serai so perkara ini Nabi akhir zaman jadi serai so niru niru malah aku di Pak ini perkara ini mengaku perkara ini mengaku Nabi hukum itu tapi Pak ini ini gara juga keberatan 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 tapi sekadang sekadang Mustafa jadi intinya pesan ada janji Allah sampai Rasul itu kaya jeneng ke susu surat kong mahkota Romawi yang rasai dina oh ini orang yang alasannya janji Allah mesti benar terus ke susu bangsa ke susu itu serap tetap kita tidak ke susu berikutnya sekian ratus tahun lagi subhanallah wabihamdihi adatah khulkihi waridu nafsihi wazinat arsyium teta kalimatih subhanallah wabihamdihi adat khulkihi waridu nafsihi wazinat arsyium teta kalimatih oh 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 oh